hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mengikuti perkulian mengenai mobil mobile mapping atau introduction to GPS pada perkulian PSHL kemataan sumber daya hayati laut program studi PSP Kultas Perikanan dan Umum Kelautan Universitas Prawijaya mobile mapping ini adalah materi keempat bersama saya Sertiawan Sam Surijal setelah ini saya sudah selesai memberikan materi saat selama empat kali kemudian kalian akan berganti dosen dan pelajari tema-tema yang lain dalam perkulian PSHL Oke saya lanjutkan ya ini CPMK nya mahasiswa diharapkan mampu menggunakan GPS pada handphone yang pertama yang kedua menggunakan aplikasinya atau softwarenya untuk mengolah data GPS ada banyak cara untuk kita menggunakan GPS GPS pada hari ini pada era ini bisa menggunakan handheld bisa menggunakan handphone dengan software software yang terpasang kalau menggunakan handheld itu tuh saja seperti GPS konvensional itu yang kalian biasa lihat maka seperti itulah GPS handheld sementara untuk handphone banyak aplikasi yang mendukung untuk hal tersebut di smartphone kita sendiri sekarang sudah tertanam chip-chip untuk mengetahui lokasi koordinat dari GPS handphone kita sendiri masing-masing Oke pertama ini konsep dasar mengenai global positioning system jadi GPS itu dapat memberitahu kepada kita terkait lokasi kita dimanapun kapanpun dan pada cuaca atau kondisi apapun ya ada tiga parameter yang dapat diketahui dari GPS yakni koordinat X koordinat Y kemudian juga Z data Z atau elevasi ketinggian sehingga ada tiga hal ini X Y Z X Y terkait koordinat tempat kita berdiri saat itu saat kita melakukan ukuran atau perhitungan kemudian ada juga data Z data ketinggian yang biasanya diukur dari dengan satuan di atas permukaan laut jadi berapa tinggi kita dari minsi level rata-rata ketinggian muka air laut secara konvensional untuk mengetahui minsi level kita dapat juga kalau di Jawa ini atau di semata yang ada stasiun itu biasanya tulisannya salah stasiun Malang gitu kemudian di bawahnya ada tulisan plus sekian-sekian itu penandanya adalah ketirian di atas permukaan laut tapi itu yang konvensional baik ada tiga bagian dari GPS yang pertama satelit yang kedua receiver dengan ketiga adalah software pada setelah selanjutnya kita akan berbicara masing-masing dari ketiga tersebut di gambar kalian bisa melihat bahwa ini adalah konstelasi dari satelit GPS Nominal Constellation jadi ini adalah satelit-satelit yang melakukan perekaman GPS ini kalau disini tuliskan ada 24 satelit in orbital planes in 6 orbital planes 4 satelit di setiap planenya dengan ketinggian 20.200 km dan derajat setelit inklinasi 55 derajat selanjutnya ya kita bahas satelit ini sangat banyak ya dengan berbagai macam tujuan seperti eh human sensing yang sudah kita pelajari di tiga pertemuan sebelumnya telekomunikasi ini pertahanan defense and army untuk TV untuk cell phone untuk GPS dan banyak lagi nah sekarang kita mempelajari yang untuk GPS ini untuk GPS kalian bisa lihat ini adalah orbit bumi dengan ketinggian berbagi beragam-ragam kemudian ada yang disini ini satelit NOAA milik Amerika dengan keterangan negaranya ya ini negara yang ini adalah institusinya kemudian satelit jason kemudian satelit DMSP suomi NOAA ada lagi ini GOES GOES adalah satelit geostationary jadi bukan satelit sun sinkronos GOES juga banyak ya ini GOES dan juga ada satelit yang ini untuk memantau matahari discover dari Amerika juga seperti itu nah satelit GPS juga berada di sekitar orbit ini dengan ketinggian yang berbeda-beda jadi bumi kita ini sudah dipantau sedemikian rupa oleh beragam satelit namun demikian masih juga ada istilahnya unwatched geography jadi bagian bumi yang tidak terekam atau tidak diketahui tidak 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 didapati informasinya sebagai contoh hilangnya pesawat yang dari Malaysia itu sampai sekarang belum diketahui gimana titik jatuhnya atau titik penemuan ya masih menjadi misteri seperti itu next ya satelit jadi satelit GPS satelit ini sangat berkaitan dengan GMSS Global Navigation Satellite System The GPS operational constellation consists of several satellites that orbit the earth in very precise orbit twice a day konstelasi atau orbit satelit itu berisi beberapa satelit jadi GPS gak cuma satu tapi ada beberapa yang mengorbit bumi dengan sangat sehingga presisi dua kali sehari GPS satellites emit continuous navigation sinyal dan ketika mereka ini terbang mengeliling bumi satelit GPS ini mengeluarkan sinyal emit sinyal secara kontinus secara secara terus menerus kepada stasiun menerima di bumi nah ini adalah penyedia penyedia satelit yang saat ini ada di dunia GPS GLONASS GLILIO ini punya Cina Beidou ini Amerika GPS namanya kalau Rusia GLONASS GLILIO UNI EROPA sementara Cina ada satelitnya Beidou 2 namanya kita lihat disini satelitnya 30 plus 5 jadi banyak satelit ada 30 dan ini konstelasinya orbital height orbital period system control ini dikontrol oleh militer berarti kalau ini dikontrol oleh sifil oleh sifil di Eropa timing service clocks time scale time offset transmission open service open service juga fitunya ada yang lain juga regional navigation satelit system jadi dia nggak global cuma region di negara yang saja ada japan EZSS IRNSS India dan Beidou 1 Cina untuk Beidou 2 dia global ya jadi kalau Cina punya yang lokal kemudian Beidou 2 ini yang global nah global Cina punya 2 lanjut nah sekarang kita berbicara receiver receiver ini GPS unit are made to communicate with GPS satellite which have a much better view of the earth to find out exactly where they are on the global scale of things kalian pernah lihat parabola yang besar ini ini adalah receiver ya receiver stasiun penerima bumi dari satelit yang ada di luar angkasa nah tapi tidak selalu sebesar ini ada juga handheld kita GPS biasa ada juga GPS geodetik yang biasa digunakan untuk mengukur jalan atau survei topografi detail barangkali kalian sering lihat di jalan-jalan itu orang bikin jalan bikin hematan dan seterusnya itu menggunakan GPS ini supaya presisi dan akurasinya itu sangat detail untuk menjaga kestabilan dari konstruksi yang dibangun nah sekarang saat ini kita sudah eranya seperti ini jadi receiver dari satelit GPS kita berupa handphone dan phone kita itu sendiri sehingga kita dapat mengetrack ataupun detect oleh orang lain makanya banyak fitur untuk share location ya itulah fungsi dari GPS nanti dipadu padankan dengan peta yang sudah ada di HP ini misalnya peta HP street map dan peta lain lainnya itulah receiver jadi penerimanya di muka bumi ini penerima penerima pulsa atau sinyal yang dikeluarkan oleh satelit di luar angkasa nah ini sinyal ya ini bentuk sinyal yang dikeluarkan oleh satelit GPS seperti ini each GPS satellite transmit data that indicates its location and the current time jadi setiap satelit GPS itu mengeluarkan data yang mengindikasikan lokasi kita dan juga waktu waktu lokal maksudnya jam atau pukul berapa ini all GPS satellite synchronize operation so that these repeating signals are transmitted at the same instant jadi semua GPS satelit itu mensinkronisasi operasi sehingga mereka mengulangi sinyal transmisi dengan sama-sama langsung sama-sama instant nah bentuk pulsa atau sinyalnya seperti ini naik turun kotak-kotak ini ya basically the signal is just a complicated digital code jadi secara fisik dia hanya complicated digital code kode digital yang kompleks dengan kata lain ini ada sebenarnya nilai on atau off kalau yang naik ini biasanya turun ini on kemudian ini turun off gitu seterus off on off on off on gitu dan ini dilakukan berulang-ulang agar supaya dia mendapatkan ketepatan lokasi yang jelas nah ada juga mekanisme time difference perbedaan waktu perbedaan waktu the GPS receiver compares the time a signal was transmitted by a satellite with the time it was received the time difference tells the GPS receiver how far away the satellite is nah jadi ketika setelit ini mengirimkan sinyal ke receiver ya kemudian kemudian dikembalikan oleh receiver ke satelit ini kan ada perbedaan waktu ya time ada perbedaan waktu ada delta T nah delta T yang bermacam-macam ini digunakan untuk mengukur ini untuk mengukur how far away sejauh mana posisi receiver dengan posisi satellite nah jadi fungsi delta T fungsi jarak adalah fungsi jarak terhadap waktu adalah untuk mengukur seberapa jauh antara receiver dengan satelitenya itu sendiri nah ini begitu ya ini untuk melihat seberapa jauh maka di perkirakanlah posisi sinyal posisi sinyal yang ditransmisikan dan yang dikembalikan seperti itu selanjutnya ini cara menghitungnya velocity atau kecepatan kecepatan velocity dikali waktu adalah jarak satelit GPS mengirimkan sinyal ke receiver itu dalam bentuk gelombang radio namanya gelombang radio gelombang radio ini berjalan ya travel at the speed of light dengan kecepatan cahaya secara kasar dapat kita katakan 186.000 mil per detik mps nah jika eh sejauh selama 0,06 detik untuk menerima sinyal transmisi dari satelit floating directly overhead floating directly overhead ke receiver gunakan formula gunakan formula ini untuk menghitung jarakmu terhadap satelit jadi kalau si satelit itu menerima sinyal dari receiver kita selama 0,0,6 detik tinggal kita masukkan disini yang disini itu adalah 186.000 kemudian yang disini adalah 0,06 itu itu kita hitung ya silahkan kalau yang mau membuka kalkulator baik ini hasilnya nah 186.000 meter per second dikali dikali 0,06 second hasilnya adalah 11.160 miles atau 17.960,279 kilometer jarak dari satelit ke receiver atau satelit ke kita satelit ke receiver disini 100 17.960 sorry jaraknya 17.960,279 kilometer gak jauh bukan ya begitu karena dia bergerak pada kecepatan cahaya oke next nah ini dia ada prinsip triangulasi ada dua prinsip yang titik triangulasi dan tri literasi sementara kita sekarang triangulasi dulu jadi triangulasi adalah prinsip geometri you can find one location if you know it is distance from other already known location jadi ada satu lingkaran ini jarak dari titik tengahnya ke sekelilingnya atau jari-jarinya adalah 536 oke tapi dalam triangulasi itu didapatkan nanti tiga buah geometri bulat seperti ini nah ini sehingga kita dapati titiknya itu dua hal yang bersinggung disini dan sini ini baru dua lingkaran lingkaran selanjutnya adalah lingkaran ketiga nah ini lingkaran ketiga nah GPS bekerja seperti triangulasi jadi ada satelit satu satelit dua satelit tiga untuk mengetahui lokasi kita dimana tepatnya itulah sebabnya satelit GPS tadi yang sudah kita lihat terbang banyak sekali ya ada yang 30 24 dan seterusnya karena untuk menentukan satu lokasi kita ini dibutuhkan tiga satelit yang saling beririsan ya ketiganya membuat lingkaran lingkaran ini kemudian kemudian di sini kemudian di sini kemudian di sini nah irisan dari ketiga hal ini adalah menandakan lokasi kita berada seperti itu cara kerjanya semoga dapat dipahami nah ada pula prinsip triliterasi adalah prinsip tiga dimensinya jadi ini satu satelit kalau satu satelit hanya seperti ini kemudian dua satelit beririsan di sini tiga satelit saling beririsan dan ini dengan buminya ini lokasi kita di sini terliterasi ya perbandingannya adalah triangulasi versus triliterasi jadi triliterasi digunakan untuk menghitung jarak uses known distance to pinpoint precise location sementara triangulasi uses known angle to calculate unknown distance jadi dengan triliterasi kita menggunakan jarak yang diketahui untuk menentukan lokasi kita sementara triangulasi menggunakan sudut untuk mengkalkulasi jarak yang tidak diketahui ini bedanya ya ini menggunakan jarak yang diketahui triliterasi triangulasi menggunakan sudut yang diketahui kalau yang ini kemudian juga untuk melakukan pinpoint precise location yang ini calculate unknown distance kurang lebih ilustrasi pekerjaan seperti ini triliterasi dan ini triangulasi ya seperti itu ya kalian sekarang sudah mengetahui bahwasanya satelit GPS itu ada banyak sekali dan kenapa banyak karena mereka membutuhkan persinggungan ini membutuhkan irisan antara beberapa satelit ini untuk mengetahui lokasi kita oleh karena ini kalau kalian pegang GPS handheld itu ada indikat indikator di GPS nya itu beberapa satelit yang harus nyala atau bisa mengirim sinyal kalau 2 aja itu belum bisa menentukan lokasi kita apalagi 1 minimal 3 semakin banyak semakin presisi lokasi kita yang diinformasikan pada GPS kita itu dan ini berlaku pada semua device ya baik itu handheld maupun HP HP kita oke seperti itu nah ada lagi konsep line site of transmission jadi ini line of sight line of sight is the ability to draw a straight line between 2 objek without any other objek getting in a way GPS transmission are line of sight transmission jadi GPS ini menggunakan konsep line of sight jadi dia arus langsung kepada receiver receiver untuk dapat mengirim sinyal obstacle atau halangan seperti ini seperti ini contohnya gunung sementara receiver kita ada disini itu gak bisa mengganggu dia baru pekerja ketika direct seperti ini sinyal dapat dikirimkan langsung dari satelit ke receiver kita baik handheld maupun handphone apalagi kalian berada disini ini tidak bisa dikirim sinyal oleh satelit karena itu penting untuk kalian naik ke atas tempat yang tinggi agar dapat mendapatkan sinyal satelit tapi kalau di laut dalam hal ini di kapal kita tidak ada pengganggu sehingga sinyal dapat dikirimkan langsung dari satelit ke receiver kita yang ada di kapal seperti itu ya nah contoh-contoh gangguannya adalah pohon bangunan atau natural formation may prevent clear line of sight natural formation seperti gunung ini bukit gunung dan lain-lain building juga karena sangat disarankan jika kalian praktikum atau mengoperasikan GPS maka harus ke lapangan harus keluar kalau di dalam building dia nggak bisa di dalam bangunan dia nggak bisa terhalang bangunan pun tidak bisa apalagi di dalamnya dalam ruangan itu tidak bisa pohon-pohon yang terlalu lebat dia juga tidak bisa mengganggu line of sight seperti ini mengganggu line of sight reception penerimaan dari sinyal atau pulsa yang dikirim dari satelit dia sistemnya direct ya langsung gitu bukan bounce seperti ini bukan pantulan itu next nah ada lagi gangguan yang seperti ini namanya light reflection barangkali masih ingat pelajaran di sekolah menengah ya mengenai light reflection ada pembiasan ini pembiasan dari pencil kalau kita melihat memasukkan pencil ke dalam gelas nah pensilnya seakan-akan patah nih ada zig-zag di sini nggak lurus ini adalah refraksi cahaya terkadang GPS sinyal dari satelit does not follow a straight line dia nggak langsung menuju ke receiver kita dengan lurus ini diakibatkan oleh refraksi refraksi adalah bending of light as it travels through one media to another jadi refraksi itu adalah pembiasan cahaya ketika dia berjalan melalui sebuah media ke media yang lain kalau di sini medianya adalah udara udara ya ini ke air nah jadi dia medianya udara ke media air terjadi pembiasan sehingga terjadi kita melihatnya pencil ini bengkok atau patah seperti ini padahal dia nggak bengkok dia tetap lurus ini maksud refraksi hal yang sama terjadi juga pada sinyal atau pulsa yang dikirim oleh satelit apalagi satelitnya jauh ya dari luar angkasa sana menuju kita yang ada di atas permukaan bumi tentunya banyak gangguan seperti ini namanya istilahnya sinyal refraction jadi sinyal from satelit can be like a light when they hit some interference air pattern pola udara atau pola atmosfer in the atmosphere uneven geography atau yang lain they sometimes bend a little nah ini jadi ini orbit satelit kemudian dia mengirimkan sinyal nabrak ionosfer belok nabrak troposfer belok lagi belok-belok terus belum sampai ke receiver kita yang ada di bumi ini terjadi di semua satelit ya satelit yang ada disini yang disini disini sinyalnya belok-belok ini nanti mengakibatkan penerimaan sinyal yang tidak bagus pula ini akibat alami oke ya akibat alami kalau yang sebelumnya akibat yang masih kita bisa usahakan untuk hindari oke oke nah ada juga ini interferensi sometimes the signal bounce of things before they hit the receiver terkadang sinyal itu mantul-mantul di beberapa benda sebelum eh sebelum di hit the receiver sebelum mengarah ke receiver kita oke ini sinyal datang kena danau air di danau kemudian menembus ini nah ini tidak kena receiver receivernya disini ini area receiver tapi ada juga sinyal yang direct sehingga dapat di receiver dapat diketal oleh receiver ada pula sinyal yang disini kemudian ke receiver kita nah ini juga merupakan gangguan-gangguan sinyal seperti itu nah itu tadi berbicara mengenai receiver agak banyak ya sekarang waypoint waypoint ini kalau kalian nanti sudah memegang GPS kemudian melakukan plotting kemudian memasukkannya ke komputer ke software maka istilahnya adalah waypoints di GPS handle juga istilahnya waypoints waypoints adalah location atau landmark that can be stored in your GPS waypoint may be defined and stored in the unit manually by inputting latitude or longitude from a map or other reference jadi waypoint selain bisa ditentukan dengan cara mencari satellite kemudian kita plot lokasi dapat juga kita lakukan dengan input manuali manuali inputting latitude dan longitude kita atau reference yang lain jadi misalnya satelit tidak muncul muncul nih karena gangguan gangguan topografi misalnya atau karena kita berada di di sekeliling gedung maka kita bisa input manual mengetikkan berapa koordinat kita pada GPS kita or more usually waypoints may be entered directly by taking a reading with the unit at the location itself giving it name and then saving the point nah ini yang menu yang otomatis ya waypoint may be entered directly nah otomatis by taking a reading with the unit at the location itself jangan lupa ketika mau menyimpan waypoint kita klik save kemudian kasih nama dan simpan kalau kita tidak ngasih nama tidak menyimpan ya alat GPS kita baik hand help maupun mobile software mapping nggak bisa mengenali tidak bisa menyimpan data kita itu secara otomatis seperti itu ya nah yang terakhir jadi pada perkulian statistik saya kebetulan juga ngajar statistik di PSPK ya atau kuliah jurusan tapi saya di bagian IK Ilmu Kelautan saya melakukan plotting terhadap mahasiswa yang melakukan UTS dari statistika ini ini kalian bisa lihat petanya dengan cara memasukkan alamat mereka jadi saya minta mereka untuk mengetik alamat di Google Form kemudian menggunakan Google My Map saya plotting alamat mereka di Google Earth seperti ini muncul seperti ini nah disini ini memunculkan keinginatauan bagi saya apakah ini termasuk another GPS atau GPS yang lain global positioning system yang lain kalau tadi kita sebelumnya kita berbicara tentang koordinat koordinat dan koordinat dan satellite dan receivernya ternyata saat ini di database Google karena Google punya database nama jalan nama tempat itu dapat digunakan sebagai plotting koordinat yang relatif relatif ya misalnya ada seorang berada di program alam jingga C utama lima kelurangan ketahun gede nah ini bisa langsung terlihat di peta ini karena Google nya punya database untuk bisa langsung plotting alamat ini sampai nomor rumahnya sementara kita tadi berbicara sebelumnya mengenai koordinat satellite receiver itu adalah mengenai koordinat yang absolut ya ini dua hal yang berbeda koordinat relatif jadi deket apa kalau kalian bisa biasanya menyampaikan dimana sih rumahnya si A deket ini deket itu belok sana belok sini itu juga koordinat tapi relatif karena gak semua orang memiliki pemahaman yang sama tapi kalau sudah menyebutkan XC nya atau koordinatnya longitude latitudenya lintang ujurnya maka itu adalah koordinat yang absolut nah meski benar-benar ini juga dapat jadi pengetahuan baru kita bahwasannya ada teknologi yang mampu melakukan ini sehingga hanya dengan menyebutkan alamat seseorang lokasi seorang tempat seseorang dengan Google hal ini mampu di floating ke dalam peta menggunakan fungsi dari Google My Maps kalau ada kesempatan lain akan saya ajarin tapi di internet juga sudah banyak beberapa beredar ya seperti itu di Instagram saya juga sudah share share mengenai cara membuat ini kurang lebih seperti itu oke terima kasih atas perhatiannya kuliah saya selesai sampai sini ya thank you nanti akan ada quiz mengenai empat kali pertemuan yang kita udah lakukan saya mau mevaluasi pengetahuan kalian mengenai empat tema yang sudah saya sampaikan untuk waktu quiznya akan saya bicarakan dengan CO kelas silahkan dipelajari materi saya yang pertama kedua ketiga sama terakhir ini keempat mengenai GPS soalnya nanti dari situ semua mungkin akan saya buat beberapa soal menggunakan Google Google Form ya untuk memudahkan kita semua terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi dan jangan lupa tonton terus video dari saya jangan lupa like subscribe dan juga follow channel ini terima kasih atas kerjasamanya akhir warah kalam selamat pagi siang sore malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh